Tema stimulus APBD untuk pembangunan daerah, kita manfaatkan peluang menunggu kehadiran Pak Bupati Lamongan yang sudah dalam di studio JTV. Nanti kita akan manfaatkan peluang bergabung dengan jawaban beliau. Karena ini seperti sentil, peran desa wisata. Seperti apa peran desa wisata? Apakah memang sudah betul-betul bisa memberikan semacam bangkitan-bangkitan ekonomi? Kita manfaatkan peluang bergabung dengan Bupati Lamongan yang sudah hadir di studio JTV. Monggo Pak Bupati, ini langsung nampaknya bisa bersama-sama kita. Alhamdulillah Pak Bupati juga langsung rawo di studio setelah tadi berhubung dengan kami secara daring. Baik Pak Bupati, nanti kita manfaatkan peluang untuk pendalaman. Seperti apa? Dampak dari keberadaan desa wisata, apakah memang sudah biasanya dirasakan oleh masyarakat setempat? Atau memang ada perkembangan-perkembangan terbaru yang mungkin bisa dibawa Pak Bupati dan manfaatkan peluang? Sebentar, apakah sudah? Oke, monggo Pak Bupati. Baik, jadi ada beberapa desa wisata tadi yang sudah saya sampaikan, yang kita gunakan sebagai pasar ya. Dan disitu ada taman-taman tematik yang menjual dari beberapa produk-produk UMKM itu. Dan memang sudah terasa Pak ya dampaknya? Ya tentu, dan ini hampir sangat ramai sekali hari-hari ini. Apalagi kalau Sabtu, Minggu sudah banyak digunjungi oleh warga sekitar gitu. Termasuk orang Surabaya yang ke sana ya. Iya. Baik, kita manfaatkan peluang. Baik, saya ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, tadi kalau kita manfaatkan peluang menyimak dan kelihatannya bagus ya. Harmonisasi terjalin, komunikasi juga terus terjaga gitu ya. Kalau bicara soal serapan dana transfer ke daerah di desa hingga menjelang akhir tahun 2021 ini seperti apa Pak? Ya. Bagus kah? Tadi sudah saya sampaikan bahwa realisasi kita untuk pendapatan itu sudah 81 persen. Tapi untuk belanja kita 71 persen. Jadi artinya ini sudah cukup bagus. Pagi tadi dievaluasi langsung oleh Pak Mendagri dengan seluruh gubernur dan bepati wali kota se-Indonesia. Dan kita pada posisi di atas rata-rata. Jadi kita kelompok hijau. Kalau yang di bawah 50 itu kelompok merah. Kita sudah di posisi 71. Itu bagus. Oke. Cukup bagus kalau begitu ya? Insya Allah kita masih punya waktu ini untuk kita getar set kita 90 persen lebih. Saya kembali ke Buani. Buani nyusai bu beberapa pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur ini terus mendorong berkembangnya desa wisata. Tadi seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan. Apakah Lani perlu mendapat perhatian khusus untuk betul-betul menjadi penopang, menyokong pembangunan daerah? Satu faktor yang disampaikan Pak Yassin bahwa kemiskinan desa itu turun, kemiskinan kota naik akibat pandemi. Nah itu salah satunya karena menggeliatnya desa wisata yang ada di Jawa Timur ini sudah lebih dari 460 sekian ya di Jawa Timur. Saya melihat ya, saya melihat bahwa ada beberapa potensi desa itu yang dikelola oleh pihak ketiga. Satu sisi dengan Undang-Undang Omnibus Law terutama dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini memberikan peluang besar bahwa ada yang namanya badan usaha milik desa, bundes, yang posisinya samalah dengan BUMD dalam pengembangan usaha. Termasuk bisa meminjam perbankan dan lain sebagainya. Maka terhadap aset-aset, terhadap potensi-potensi desa, ini akan lebih baik, ya tadi saya katakan, dari, oleh, untuk. Jadi kembalinya kepada masyarakat lagi. Setidaknya dengan adanya desa wisata, rekrutmen tenaga ya dari oleh masyarakat itu, hasilnya, income-nya sopasti juga akan kesejahtera masyarakat itu. Dan itu memang formulasi bagus ketika di tengah negara maupun daerah akan kehabisan pundi-pundi keuangan atau pendapatan-pendapatan. Hari ini kan kita masih menopang kepada minyak, gas, bumi, ke provinsi kendaraan. Itu kan ada masa yang tidak bisa diperbarui. Maka perlu ada eksplorasi potensi yang sekiranya bisa mendapatkan penggalian-penggalian uang lagi. Desa itu, desa wisata menjanjikan. Maka berangkat dari persoalan itulah kita memformulasikan penguatan dari sisi legalitasnya. Kita buatkan perda, pemberdayaan desa wisata yang hari ini lagi diproses. Yang tentu harus diberikan oleh kabupaten kota. Ini kita sudah mempunyai rencana induk kepariwisataan. Tinggal bagaimana potensi, destinasi maupun ikon-ikon desa itu bisa diberdayakan. Melalui perda inilah kita kuatih. Tentu akan terikuti dengan stimulus. Terikuti dengan budget yang harus diintervensikan sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap besar kecilnya atau pemberdayaan dari desa wisata. Jadi ada perda intinya. Hari ini kita bahas. Dan itu adalah inisiatif dari DPRD. Insya Allah di Desember kita sudah kelar. Maka untuk menyosong target mengurangi kemiskinan dan menutupi tingkat pengangguran terbuka. Maka desa wisata itu salah satu hal yang menjanjikan.